Pemirsa Musyawara Nasional Luar Biasa Munasluk Partai Golkar yang digelar di Pulau Dewata Bali resmi dibuka mulai Sabtu malam. Acara tersebut turut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan sejumlah undangan termasuk Ketua Umum Partai Perindo, Hadithano Sudibyo. Ketua Umum Partai Perindo, Hadithano Sudibyo, tiba di lokasi acara Bali Nusa II Convention Center sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah. HT datang bersama Sekretaris Jenderal Partai Perindo, Ahmad Rovig, Ketua Bidang Politik dan Kebijakan Publik, Yamin Tawari, serta Bendahara Umum Partai Perindo, Henry Suparman. Selain Ketua Umum Perindo, sejumlah Ketua Umum Partai lainnya juga turut menghadiri pembukaan acara ini. Munasluk Partai Golkar yang akan berlangsung hingga 17 Mei mendatang resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ada delapan kandidat calon Ketua Umum Partai Golkar. Ade Komarudin, Setia Novanto, Airlangga Hartanto, Mahyudin, Prio Budi Santoso, Aziz Syamsuddin, Indra Bambang Utoyo, dan Syahrul Yassin Limpo. Sesuai adik ART Partai Golkar, delapan bakal calon Ketua Umum akan dipilih oleh 557 pemilik hak suara dari Dewan Pimpinan Daerah DPD tingkat 1 dan 2. Bakal calon yang memperoleh minimal 30% atau 167 suara akan maju ke putaran selanjutnya untuk kemudian kembali dipilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar periode 2016 hingga 2019. Dari Bali, Tim Liputan MNC Media melaporkan.